Pecinta sepak bola nasional tentu tidak asing lagi dengan sosok satu ini Ya, mantan Pekanan Persija Jakarta ini ternyata memiliki kecintaan yang sangat besar terhadap Indonesia Hal ini ia buktikan kemanapun ia berada Bahkan ketika di Italia, dirinya tidak betah dan harus kembali ke Indonesia Ini menjadi bukti bahwa pemain ini sangat luar biasa Militansi terhadap klub dan juga Indonesia Ya, dia adalah Marco Mota Pemain yang pernah membela Juventus, AS Roma, Udinese, Fiorentina, dan juga klub-klub besar Eropa lainnya ini Ternyata memiliki cinta yang sangat besar dalam sepak bola Indonesia Indonesia adalah rumah kedua saya, saya ingin lebih lama lagi di sini, ucap Marco Mota Namun Marco Mota ternyata tidak masuk dalam skema Thomas Doe Sehingga dirinya tidak dapat melanjutkan karirnya bersama Persija Jakarta Namun saat ini Marco Mota masih ada di Indonesia untuk menghabiskan Kehabiskan suasana kerja dengan salah satu brand ambasador yang ada di Jakarta Tentu jika Marco Mota menjadi warga negara Indonesia Timas Indonesia akan memiliki banyak sekali pemain-pemain yang sangat banyak pengalaman di Eropa Ya, kita ketahui Indonesia sudah memiliki Jordi Ahmad, Sandi Wolf, dan juga Sain Patinama Tentu untuk mendapatkan Marco Mota, kita harus menunggu setidaknya sampai 5 tahun Karena proses naturalisasi akan bisa dilaksanakan 5 tahun Dengan kecintaan Marco Mota terhadap Persija dan juga Indonesia ini Apakah kalian setuju jika Marco suatu saat membela Timnas Indonesia dengan pengalaman yang sangat luar biasanya ini Tentu kita semua harus menunggu jawaban resmi dari dirinya Bahkan Marco Mota juga sering menulis kecintaan dirinya terhadap Indonesia dan juga Jakarta Di akun Instagramnya, baru-baru ini dia juga Menuliskan kalimat yang sangat panjang terhadap Jakarta dan juga Indonesia Bahwa sudah mengubah hidupnya dan menjadikan dirinya lebih baik ketika ada di Indonesia Lantau sebagaimana menurut kalian apakah PSSI harus segera mengurus pemain top Eropa ini? Silahkan kalian tulis di kolom komentar Silahkan kalian tulis di kolom komentar